bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli'ala muhammad wa ala alim Muhammad saudara dan saudariku rahimahullah di dalam mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan Al Mahdi akan muncul setelah adanya Hai keruntuhan Turki Israel membuat bangunan Hai atau kuil dajjal Hai dan Hai jazirah Arab Hai terjadi pertempuran-pertempuran besar dan Arab Saudi mengalami keruntuhan Hai di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai pembangunan di bayi Adil Maqdis Hai runtuhnya Yastrib atau Madinah pada saat pertempuran Hai dan pertempuran itu mengakibatkan takluknya untuk Konstantinopel dan takluknya Konstantinopel munculnya dajjal Hai ila mana kita kaitkan dengan Hai mimpi-mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim maka kita mendapatkan kecocokan atau kesesuaian Hai yakni akan adanya Hai keruntuhan Turki atau Konstantinopel akan adanya Hai pembangunan Hai di baitul Maqdis Hai dan adanya keruntuhan Hai yastrib atau Madinah Hai dan adakah kesesuaian dengan manuskrip Hai di dalam manuskrip yang yang berjudul Asma al-masalib liayam al-mahdi al-malik likulian dunya bi-amrillah al-mali dimana Hai di situ diceritakan tentang keruntuhan Madinah al-munawaroh dan ciri-cirinya dimana ciri-cirinya adalah bahwa Madinah al-munawaroh dipimpin oleh seorang pemimpin yang buruk Hai dalam kepemerintahannya mengambil sahabat-sahabat atau Hai teman-teman dalam kepemimpinannya adalah Hai teman-teman yang buruk Hai sebagai contoh membuat koalisi dengan negara-negara yang Hai tentunya berkarakter buruk Hai dan banyaknya pohon-pohon atau menghijaunya Arab Hai serta banyaknya kurma-kurma Hai dan di dalam manuskrip salam bahwa harfi akhir zaman Arab Hai tentang kemunculan al-mahdi Hai juga Hai dijelaskan bahwasannya Hai akan terjadi pertempuran-pertempuran besar yang akan di Hai dijalani atau akan dialami oleh Al-Mahdi dimana pertempuran-pertempuran itu Hai melalui Hai laut udara Hai dan Hai tentunya di sini kita dapat mengetahui adanya hai 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 teknologi yang masih digunakan Hai dan ini berbeda dengan pandangan hai 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 beberapa ulama atau Ustadz Ustadz yang mengkaji tentang akhir jaman sebagaimana contohnya adalah Ustadzul Gifi Muhammad Ali bahwasannya pertempuran akhir jaman pertempuran yang dialami Al-Mahdi itu tidak menggunakan teknologi tetapi di dalam mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim Hai bahwa pertempuran Hai bahwa pertempuran akhir jaman yang dilakukan oleh Al-Mahdi adalah pertempuran yang menggunakan teknologi begitu juga di dalam manuskrip yang berjudul salam harfi akhir jaman Arab Hai tentang kemunculan dan peperangan Hai yang Hai dijalani oleh Al-Mahdi Hai itu menggunakan teknologi Hai saudara dan saudariku Rahimahullah di dalam inti Mibisa Muhammad Qasim bin Abdul Karim menjelaskan bahwasannya beliau setelah Pakistan mendapatkan pertolongan Allah dengan negara tersebut untuk menjauhi kesirikan Hai dan Hai negara Pakistan menjadi negara yang berkembang Hai karena karunia Allah karena pertolongan Allah Hai Muhammad Qasim bin Abdul Karim beliau menuju ke Madinah dan menuju ke Mekah untuk bersyukur Hai beliau mengetahui kondisi Mekah Madinah dan Mekah dalam keadaan chaos banyak runtuhan dan kegelapan Hai saudara dan saudariku Rahimahullah Hai hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Hai Madinah Hai Madinah atau Yastri mengalami keruntuhan Hai dan di dalam manuskrip Hai yang berjudul Asma al-Masalik liayam al-Mahdi al-Malik likuli adunnya di Amrillah al-Mali tentang runtuhnya Madinah dan ciri-cirinya Hai berarti ini adalah kesesuaian apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim baik dengan sabda Rasulullah maupun dengan manuskrip dan ada satu manuskrip lagi yang berjudul di maja'a Hai hal-Mahdi yang mana pemilih pertama manuskrip ini adalah jadul maulak airuddin al-amin di abad ke-4 hijriyah bahwasannya di dalam manuskrip ini diceritakan terjadi keributan di Mekah yang mengemparkan dunia dan huru hara besar pun terjadi di kota yang nabi melakukan isro dan setiap golongan mempunyai pasukan lain yang pemimpin tersembunyinya adalah Ibn al-Hasan al-Mahdi al-Amin muncullah satu pasukan besar menuju ke arah Mekah dan seorang pemuda dari ahlul baik menjadi raja al-haram dan orang-orang berdesak-desakan menuju Mekah muncul api hijaz diatas dan semua burung menyuarakan kutukan dan mati dan di segenap hamparan luas padang pasir Allah menghancurkan seluruh pasukan dan membangkitkan kaum muslim atas niat mereka dan perang antar seluruh dunia yang disitu Allah menolong Imam Mahdi dan merealisasikan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya dan membatalkan yang batil saudara dan saudariku rahmatullah bila mana kita menerahah manuskrip ini berarti apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah benar berkesesuaian bahwasannya Medina atau Mekah pada saat itu dalam kondisi chaos terjadi huru hara dan tentunya terdapat reruntuhan saudara dan saudariku rahmatullah di dalam manuskrip ini juga kita kita akan memperoleh informasi akan memperoleh informasi yakni akan adanya pasukan yang menuju Mekah dan pasukan itu akan dibenamkan di padang pasir di padinah saudara dan saudariku rahmatullah di dalam manuskrip ini juga kita mendapatkan informasi tentang munculnya api hijas dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tidak akan terjadi kiamat sebelum akan terlihat api hijas yang api itu terlihat dari Syam saudara dan saudariku rahmatullah tentunya kita dapat menilai dapat memberikan kesimpulan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Qasi bin Abdul Karim yang mana ia memperolehkan itu semua berdasarkan petunjuk dari mimpi-mimpinya yang Allah berikan kepadanya dan kecocokan dengan sabda Rasul serta manuskrip yang telah dibacakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih